selamat menikmati Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Doste Greenwood kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk belajar mereporting bonsai dan disini saya sudah punya 2 bonsai yang akan coba saya reporting tapi cuma ada 1 report, maka saya harus pilih salah satu oke langsung saja pertama kita untuk memudahkan untuk melepas dari port ini saya coba gali sedikit demi sedikit dari bagian sampingnya agar lebih aman jangan kita habisi semua tanah yang menempel di akar agar ada sedikit notisi yang masih jalan ke akar nah disini teman-teman terlihat ternyata batangnya jauh bawah dan saya menemukan 2 akar di atas dan di bawah saya harus memilih salah satu untuk nanti saya pesan di quote maka sebagai penggemar bonsai selalu gunakan insting kita untuk membentuk bonsai kita seperti ini posisi yang saya dapat setelah tadi saya potong akar kalau tidak saya potong tadi kabur saya akan seperti ini oke langsung saja kita sekarang yang kita perlukan kegiatanamnya langsung kita siapkan selamat menikmati ini sudah terisi soil atau media teman-teman pastikan di saat mengisi media pastikan semua media rata di bagian-bagian dari akar atau di celah-celah akar dengan cara seperti ini dengan demikian akar agar merata mendapat nutrisi dari media ini dan untuk menambah menariknya bonsai banyak teman-teman yang biasanya yang menggunakan lumut untuk menambah nilai seni dari bonsai itu dan saya akan coba praktekkan untuk ikut mengisi lumut pada media di bagian atas dari bonsai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Reporting adalah pengepotan baru Tapi tidak mesti dengan pot yang baru Saya rasa inti dari reporting adalah Mengganti media ataupun menyeleksi akar atau meregenerasi akar Dengan cara memotong akar-akar serabut Yang ada pada bagian bawah Begitu juga agar dapat menyesuaikan apabila Teman-teman ingin mengganti dengan pot yang baru Sehingga dia bisa menyesuaikan dengan pot yang baru Antara akar dan pot Pemotongan akar tentunya sangat berpengaruh Terhadap penyerapan nutrisi dari media Tempatan melalui akar Dan itu sudah biasa terjadi pada saat kita reporting Mungkin itu namanya crash pada tanaman bonsai Tapi meregenerasi akar itu sangat perlu Karena apa? Akar yang banyak pada pot Akan menghambat drenase pada tanaman kita atau pada media Sehingga akar-akar pada saat kita reporting Seleksi dan meregenerasi agar media yang akan kita berikan yang baru bisa tetap poros Selain itu juga untuk membuka rongga-rongga udara agar dapat masuk ke dalam media ataupun ke akar Intinya reporting menurut saya adalah mengganti media Memotong akar serabut agar media yang kita ganti dengan yang baru bisa tetap poros Sehingga tanaman bonsai kita akan hidup dengan suguh Sekian video saya kali ini Mudah-mudahan bisa tetap memberikan referensi bagi teman-teman Khususnya teman-teman pemula Dan untuk video berikutnya Mudah-mudahan juga bisa memberikan referensi bagi teman-teman Maka dari itu bagi yang baru menonton channel saya ini Silahkan subscribe Oke jangan lupa bahagia